Intro Menpan RB Cahyokumolo bersama dengan Wakapol Rikom Jenpol Gatot Edi Pramono serta didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana secara langsung pimpin giat pemusnahan barang bukti narkoba yang merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran di Tres Narkoba Polda Metro Jaya beserta Polres Jajaran Dalam hal ini Cahyokumolo sangat mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba Ada pun total barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan adalah 1.343 kg ganja, 288 kg sabu, 4.888 butir pil ekstasi, 1.485 psikotropika jenis eksimer, serta 349 butir tramadol. Nilai barang bukti narkoba yang dimusnahkan ditaksir mencapai lebih dari angka 1 triliun rupiah. Jajaran Direkturat Narkoba Polda Metro yang telah menunjukkan prestasi dan berhasil dalam rangka untuk memberantas, mencita barang-barang bukti narkoba ini. Kenapa kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan? Karena musuh utama bangsa dan negara Indonesia yang pertama adalah masalah narkoba, yang kedua adalah masalah radikalisme, terorisme, yang ketiga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi. Saya kira apresiasi ini penting dan ini harus terus digerakkan, harus terus diorganisir untuk memberantas seakar-akarnya masalah-masalah peredaran narkoba ini. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.